Intro Halo adik-adik, hari ini kita kembali belajar ya. Belajarnya di rumah saja untuk menghindari penyebaran COVID-19. Ayo sediakan alat tulis dan bersiaplah menjawab pertanyaan. Kerjakan pertanyaan ini sebagai tugas dengan bimbingan guru atau orang tuamu ya. Ayah bunda, dari tayangan hari ini anak akan dapat mengembangkan kompetensi literasi, yaitu memahami paparan lisan tentang topik yang dikenali, mengidentifikasi ide pokok dan beberapa ide rinci dalam paparan tersebut, menjelaskannya kembali dan menanggapinya menggunakan pengetahuannya. Menulis esai pendek untuk menggambarkan pengamatan dan pengalamannya dengan lebih terstruktur. Adik-adik, hari ini kita akan belajar mengenai tangga nada dan teknik bernyanyi yang baik dan benar. Yuk kita belajar bersama. Apakah ini maksud dengan tangga nada? Tangga nada adalah urutan nada yang disusun secara berjinjang. Tangga nada terbagi menjadi dua, yaitu tangga nada diatonis dan tangga nada pentatonis. Lalu, apakah yang dimaksud dengan tangga nada diatonis? Tangga nada diatonis adalah tangga nada yang terdiri atas tujuh buah nada yang memiliki jarak satu dan setengah. Tangga nada diatonis terbagi menjadi dua, yaitu diatonis mayor dan diatonis minor. Tangga nada diatonis mayor dimulai dari nada do sama dengan c. Sedangkan, tangga nada diatonis minor dimulai dari nada la atau nada ke-6. Kemudian, apakah yang dimaksud dengan tangga nada pentatonis? Tangga nada pentatonis adalah tangga nada yang hanya memiliki lima nada pokok. Penta artinya lima. Tone artinya nada. Tangga nada pentatonis terbagi menjadi dua, yaitu tangga nada pelok dan tangga nada selendro. Tangga nada pelok memiliki karakter sahduh, hormat, dan penuh hikmat. Sedangkan, tangga nada selendro memiliki karakter dinamis, semangat, riang, dan gembira. Sekian video kita kali ini, ikuti terus video selanjutnya. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi.